Dan Direktur Utama PT PLN Persero, Dahlan Iskan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati DKI Jakarta. Dahlan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan pembangunan Gardu Induk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tahun anggaran 2011-2013. Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan pembangunan 21 Gardu Induk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara terjadi pada tahun anggaran 2011 hingga 2013. Proyek ini bersumber dari dana APBN sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Lingku pekerjaannya meliputi pengadaan pemasangan dan transportasi pekerjaan elektromekanikal, pengadaan pemasangan, dan transportasi pekerjaan sipil. Saat penandatanganan kontrak pembangunan Gardu, belum ada penyelesaian pembebasan tanah yang akan digunakan oleh Unit Induk Pembangunan Lima Gandul. Selanjutnya, setelah dilakukan pembayaran pencairan uang muka dan Termin Satu, ternyata pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai progres fisik yang dilaporkan alias fiktif. Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan pembangunan Gardu Induk menyeret nama Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan. Dahlan merupakan kuasa pengguna anggaran proyek pembangunan 21 Gardu Induk listrik di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi sebanyak dua kali, akhirnya pada Jumat sore Kejaksaan Tinggi Negeri DKI Jakarta menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Gardu Induk listrik Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara 2011-2013. Namun, Kejati DKI Jakarta menganggap belum perlu menahan Dahlan Iskan. Dan tim penyidik sesuai dengan pendapatnya dan permintanya yang dojukan kepada saya saya menyatakan bahwa saudara Dahlan Iskan yang dua hari ini kami periksa sebagai saksi telah memulih syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, pada pemeriksaan pertama sebagai saksi pada Kamis malam, Dahlan menyatakan ini merupakan pengalaman pertamanya yang menjalani pemeriksaan dan dapat mengambil banyak pelajaran dari pemeriksaan tersebut. Menarik juga, punya pengalaman diperiksa sebagai saksi hari ini dalam masalah Gardu Induk PLN dan bisa belajar banyak dari pemeriksaan ini. Sayangnya sudah tua, jadi sudah 64 tahun. Coba masih muda mungkin bisa banyak belajar dari situ. Kesaksian saja. Dahlan Iskan kini terseret dalam dugaan korupsi pembangunan 21 Gardu Induk dengan kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT PLN dan kuasa pengguna anggaran. Kejaksaan telah menetapkan 15 tersangka, termasuk para petinggi PLN cabang Jawa, Bali, dan NTT. Kasus ini terindikasi merugikan negara hingga 33 miliar rupiah. Selain dugaan korupsi pembangunan 21 Gardu Induk, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Dahlan juga terseret dugaan korupsi kasus lain. Dahlan disebut dalam dugaan korupsi program Bina Lingkungan Kementerian BUMN tahun 2012 hingga 2014. Program senilai 1,4 triliun rupiah ini merupakan hasil sumbangan dari sejumlah perusahaan negara. Ada indikasi 200 miliar rupiah diantaranya diselewengkan. Dahlan Iskan disebut-sebut dalam kasus ini dengan kapasitasnya sebagai Menteri BUMN selaku penerbit surat keputusan program Bina Lingkungan. Tim Liputan, Berita 1.